Halo teman-teman berjumpa lagi dengan saya Cagatita channel kali ini saya akan merakit mesin rumput lanjutan dari video sebelumnya yang tentang mengganti kenal karbu mesin rumput yang yang asli seperti ini ini diganti dengan karbu mesin dari simsou yang mini yang kecil ini yang sudah saya pasang seperti ini bentuknya nah saya ganti yang tadinya menggunakan karbu ini nah sekarang yang berubah jadi gini yuk kita langsung merakitnya nah kita pertama-tama apa memasang di bagian ini coba apa namanya nih as dari stangnya as bandulan ini tapi sebelumnya kita kasih oleh dulu supaya tidak ceket nantinya karena habis dicuci menggunakan bensin kita cukup teteskan seperti ini teman-teman nanti dia akan meresap sendiri ke dalam untuk melumasi kelaharnya selanjutnya kita akan melumasi bagian kelaharnya ini kenapa sebelumnya saya kasih oli supaya kelahar ini tidak ceket pas saat kita akan coba hidupin agar ada pelumasannya ini juga karena kita habis cuci menggunakan bensin oke teman-teman banyak teman-teman yang bertanya kenapa saya ganti sil ganti piston sil depan dan belakang sudah diganti puring sudah baru tapi tetap tidak mau hidup nah intinya begini teman-teman kalau semua kita pasang sesuai dengan tempatnya dan kerapatan lengkes ini harus benar-benar dipastikan rapat tidak tidak ada bocornya udara masuk dari setelah-setelah sini ya teman-teman tapi bukan di sini saja kalian nanti kan saya jelaskan sambil kita akan merakitnya yuk kita akan coba pasang nah kita pasang dulu sini ini nah kalau saya teman-teman saya akan kasih gris agar nah ada sedikit daya rekatnya nantinya kita pasang dulu nih bagian sini ya oke nah sekarang kita akan coba kasih di gris di bagian ini ini sudah bersih kita pasang aja langsung nah nah lalu kita balik seperti ini kita pasang dulu ininya jangan lupa nih teman-teman bautnya dikasih oli biar masuknya gampang ini juga ini kita ambil dulu oke nah kering kesini dia tidak boleh ada bocor disini nih kalau ada yang bocor disini angin masih bisa masuk dari sini dipastikan mesin akan sesah tidak akan bisa hidup sebelum kita pasang ini kita pasang dulu apa namanya ininya terus mana tadi ini tuh ini nah ini kita pasang ini ini kita pasang dulu ingat ini harus kita pasang kita pasang dulu kita pasang dulu kita pasang dulu kita pasang속 aku an tinggal Oke kita balik lagi kesini ini yang sebelah sini gunakan kunci berapa nih Oh 14 kemudahan sudah sudah oke kalau teman-teman ini sangat penting sekali jangan sampai lupa nah kita sepotong kelebihan dari lipat yang di atas ini usahakan datar jangan sampai menungkung ke dalam kalau dia nanti ini apa namanya terlalu ini adek apa bocor dia nah oke tinggal kita akan memasang pistonnya tak cemplungin dulu nih ke oli dan masukin begini dan diserah kita mau balik pasang begini atau balik begini enggak masalah ini posisinya ingat posisi masih kedepan terpasang dulu pancingnya kitnya tinggal kita putar begini aja nah dia langsung masuk ke nih bagian obangnya oke nah ini dia udah agak lengket nah sekarang kita akan coba pasang nah ini ada batasnya disini ada batasnya seperti ini antara sini dengan ini kita paskan dengan tengah dulu begini nah sampai kita cari salah-salahnya apakah dia pas terlalu 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 turun turun sedikit sedikit nah ini dia sudah masuk ke teman untuk kita putar begini pun dia akan bisa nggak nyangkut kalau dia naik ke atas posisinya piston akan nyangkut kita pasang dulu ini kita pasang aduh 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 ini ini rotin masuk dulu cari suahnya selamat menikmati nah ini sudah keluar anginnya teman-teman di putar begini sudah ada anginnya dari sini keluar teman-teman ini untuk nisap untuk pompanya selamat menikmati 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 led Coba dulu kita coba apakah mau Wih mana lubang Kita ikat Udahan mau Terus yang bagian atas juga harus kita ikat Supaya tidak bocor Kita potong aja langsung Atau biar aja dulu Nah sekarang kita akan coba Pasang dulu Ini selanah untuk Selanah untuk selanah minyaknya Kita pasang bocor Untuk besok minyaknya di bawah Terima kasih telah menonton 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 ini menggunakan apa namanya karbu shinsu itu saya gunakan karbu shinsu dengan manipul cara kerjanya seperti ini dan hasilnya pun normal mantap sekali nah disini ini baru selesai saya rakit dan hasilnya bisa teman-teman lihat kalau merakit musim itu kita harus perhatikan dari paking bawah paking tengah paking tengah paking poring paking untuk karbu itu harus benar-benar pas harus benar-benar dia anti bocor kalau semuanya itu dijalankan dengan baik saya yakin mesin rumput itu pasti akan bisa hidup baik normal walaupun dia mau pakai karbu yang apa bisa serba bisa caranya seperti itu teman-teman dan ini hasilnya hasil kerja dari karbu shinsu oke nah disini ini dia karbu shinsu ini dan minyaknya ini dari bawah kita berhasil dengan baik karena kita coba mengaplikasikan di mobil ini di mobil yang ini karena ini posisi minyaknya harus di atas itu harus di atas posisinya jadi nanti saat dia rajuk kesimbangannya ini kayak berat jadi kalau belok itu gelimpang kayak gini deh nah saya coba karena saya coba lihat mesin jinsu itu posisi minyaknya di bawah tapi mesin bisa hidup setelah dilihat setelah dipelajari ternyata dia menggunakan pompa nah dia harus mengorbankan dari mesin ini harus kita bor yang disini kita bor membuat pipa seperti ini agar pompa nya itu bisa masuk ke sini oke nah sangat keren sekali oke sekali dan berfungsi dengan baik nah sampai disini teman teman jangan lupa like, komen, subscribe semoga video saya kita semangat buat video-video baru silahkan tanyakan nanti kalau ada yang ingin bertanya akan saya jawab semampunya saya karena saya juga baru belajar tetap belajar nah disini saya bukan menggurui bukan apa sharing apa yang kita bisa untuk teman teman walaupun hanya sekedar bisa oke dan sampai jumpa bye bye mantap